Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Shivalivia Putrapsen 35 dari kelas 11F Disini saya akan menjelaskan cara mengerjakan fungsi inverse atau fungsi kebalikan Disimak ya Disini saya ada soal diketahui Kempunan 2x jika x nya itu kurang dari 0 Atau 3x minus 1 jika x nya lebih dari 0 Nah yang ditanyakan adalah fungsi inverse untuk 8 Sama dengan Cara menjawabnya Ini Ini kan ada 2 rumus Jika x nya itu kurang dari 0 maka rumus yang kita gunakan adalah 2x Sedangkan jika x nya itu lebih dari 0 maka rumus yang kita gunakan adalah 3x minus 1 Nah disini disoal itu ada fungsi inverse untuk 8 Berarti fungsi inverse untuk 8 ini nilai x nya adalah 8 Karena nilai x nya adalah 8 maka rumus yang kita gunakan adalah yang ini 3x minus 1 Nah karena udah diketahui berarti kita juga udah tau dong rumus dari fx nya ini Jadi rumus fx nya itu 3x minus 1 Selanjutnya Kalau misalnya udah kayak gini Udah ketemu fx nya tinggal kita cari fungsi inverse dari si fx ini Jadi gini Fungsi inverse untuk x sama dengan 3x minus 1 Sorry ini x Sama dengan Kita anggap ini fungsi inverse itu sama dengan y Y sama dengan 3x minus 1 Kemudian y Kita biarin x nya ini sendiri Jadi si minus 1 nya ini pindah ke kiri Jadi plus 1 sama dengan 3x Selanjutnya Karena kita mau x nya itu di kiri Maka tinggal kita switch tempatnya ini 3x sama dengan y plus 1 Selanjutnya Karena ini nilai x ini ada 3 Jadi beri 1 itu jadinya X sama dengan y plus 1 dibagi 3 Ini sebenernya udah ketemu Fungsi inverse nya Tapi biar lebih jelasnya Kita ganti si y ini jadi x Maka ditulis fungsi inverse untuk x Sama dengan x plus 1 Per 3 Ini rumus untuk fungsi inverse x Sedangkan yang ditanyakan disini adalah Fungsi inverse untuk 8 Maka Kita hitung lagi Aku pindah ke atas ya Disini Fungsi inverse Untuk x sama dengan x plus 1 dibagi 3 Nah Karena yang ditanyakan itu fungsi 8 Jadi tinggal kita masukin Fungsi inverse untuk 8 Sama dengan x nya ini digantikan dengan 8 8 plus 1 dibagi 3 8 ditambah 1 Sama dengan 9 Maaf ini langsung aja 9 dibagi 3 9 dibagi 3 Sama dengan 3 Jadi jawaban dari fungsi inverse Untuk 8 itu sama dengan 3 Cukup sekian dari saya Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!